Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Terima kasih sebelumnya buat sahabat semua Yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya kali ini Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua Dan menambah wawasan kita tentunya Di video saya yang perdana ini Saya akan memberitahukan bagaimana cara bypass Atau FNT akun google SmartPen Andromax A16C3H Atau Andromax A Kebetulan ini Andromax A RAM nya 2GB Internal nya 8GB Mungkin sahabat semua sudah pada tahu Apa yang dimaksud dengan bypass atau FRP akun google FRP akun google sendiri ialah Kepanjangan dari factory reset protection Proteksi yang diberikan Handphone apabila diriset Kembali ke setelan pabrik Atau ke setelan ulang Biasanya handphone Tipe 2016 pertengahan Dan ke atas Sudah dibekali dengan factory reset protection seperti ini Apabila diriset kembali ke setelan pabrik Maka dia akan meminta verifikasi akun google nya Oke kita coba matikan handphone nya tersebut Coba kita buka Tutup belakang nya Sebentar Oke kita coba lepaskan baterai nya Maka disitu akan terlihat SmartPlan Andromax 4G Model nya Sebentar Saya dekatkan terlebih dahulu Supaya kelihatan ya Disitu terlihat Model SmartPlan Andromax 4G nya tersebut A16C3H Atau Andromax A Kita bisa cari di google A16C3H Maka akan keluar dia Andromax A Oke Kita hidupkan kembali handphone nya Oke Sudah hidup kembali Kita tunggu sebentar ya Sebelum handphone masuk ke tampilan selamat datang kembali Segedar informasi buat sahabat semua Bahwa nanti kita akan membutuhkan jaringan wifi Apabila kita tidak mempunyai jaringan wifi Maka bisa menggunakan wifi hotspot portable Dari handphone android yang lain Oke Kita tunggu masuk Oke ini sudah ditampilan selamat datang Maka kita klik Tanda panak kuning nya tadi tersebut Setelah koneksi dengan wifi Maka dia akan Memeriksa info Setelah masuk Tampilan verifikasi akun anda Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat History recent apps Dengan cara mengklik tombol add dan tahan Klik dan tahan tombol add dan klik tombol gregi nya Klik setelan keyboard nya Lalu disitu ada pilihan bahasa kita klik Kita kembalikan lagi Lalu kita klik tombol di sebelah kiri tadi Maka akan tampil Maka akan muncul tampilan seperti ini Kita klik di tab google nya Kita ketik aja Pengaturan Kita ketik Pengaturan Oke Maka dia akan muncul dan masuk menu ke menu pengaturan Di menu pengaturan ini kita Scroll ke bawah Scroll ke bawah Ada tentang konsep kita klik Lalu kita scroll ke bawah lagi Lalu kita scroll ke bawah lagi Ada nomor bentukan Disini kita coba klik atau tab beberapa kali Sampai muncul opsi pengembang Sampai muncul tulisan Sekarang anda adalah seorang pengembang Oke kita pilih opsi pengembang Kita aktifkan terlebih dahulu opsi pengembang nya Kita klik saja Oke Oke kita scroll ke bawah Maka akan Coba kita klik Buka kunci OM nya Kita aktifkan Oke setelah kita aktifkan Kita kembali Lalu kita reboot ulang handphone tersebut Oke kita reboot ulang Oke kita klik OK Maka handphone akan merestat kembali Mohon bersabar sejenak ya sahabat semua Kita tunggu saja handphone sampai ke tampilan selama datang kembali Mohon bersabar Kita tunggu sebentar ya Sahabat semua Mungkin agak sedikit lama Mungkin agak sedikit lama Mungkin agak sedikit lama Oke Telah masuk ke tampilan selamat datang Kita klik tanda panah yang kuningnya Kita klik saja Maka dia akan memeriksa sambungan Perlu waktu hingga 2 menit Kita tunggu saja ya sahabat semua Perlu sahabat semua ketahui bahwa di tahap yang ini Memerlukan waktu yang cukup lama Jadi sahabat semua mohon bersabar sejenak ya Oke saya coba hidupkan kembali Handphone nya masih memeriksa sambungan Mohon bersabar ya sahabat semua Disini saya percepat saja videonya Oke Masuk ke pembaruan perangkat Luna Oke Telah masuk ke Akun Google Disini kita suruh memasukkan akun Google kembali Coba kita hidupkan lagi Tapi sudah ada menu lewati Jadi proses ini bisa kita lewati Oke kita lewati saja Kita klik berikutnya Lewati juga Lewati saja Kita suruh membawa Klik berikutnya Maka handphone telah masuk ke menu tampilan Kembali Berhasil ya sahabat semua Handphone sudah bisa masuk kembali ke menu tampilan Dan apabila video saya kali ini membantu sahabat semua Dalam mengatasi masalah handphonenya Cukup dukung channel saya Dengan cara like Comment Subscribe Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Untuk mengetahui video-video saya selanjutnya Dan share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda Akhir kata saya mengucapkan Tetap semangat Selamat beraktifitas kembali Tetap bersatu Wahai Indonesia ku Salam satu jiwa Penuh cinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!